Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dengan saya Rifki di channel drafter Indonesia jangan lupa subscribe like share dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat dan apabila ada kritik dan saran bisa comment di bawah video ini hai oke baik pembahasan kita kali ini adalah cara menghitung momen inersia momen tahanan dan radius opresion profil wf-condominasi tipe dua ya profilnya seperti profil yang ada di sebelah belakang kanannya ini ada gambarnya ini biasanya ini digunakan untuk balok-balok apabila ada balok yang sudah kita buat eh tapi pembebanannya dia tidak kuat atau di pembebanannya ditambah ya di atas jadi kita perlu memperkuat profit ini jadi salah satu caranya yaitu dengan kombinasi ini yang kita ditambahkan ya oke di sini kita akan menghitung titik berat dari profil kombinasi kita buat muda kita begitu momen inersia itu momen tahanan dan hitung radius opresion Oke baik kita langsung saja saya ke pembahasan kali ini Oke baik kali kita akan menghitung momen inersia momen tahanan dan radius opresion profil web kombinasi kedua ya lanjutan dari yang sebelumnya yaitu tipe satu untuk tipe dua adalah seperti ini ya jadi WF biasanya ini WF kita tambahkan plat ya di dalamnya ya plat di dalamnya ini Oke untuk penambahannya kita perlu sedikit di daerah ini ya kita agak masukkan plat yang kita tambahkan fungsinya agar las-lasan ini bisa menumpuh pada tempat yang lebih banyak lebih bagus apabila kita kita tambahkan di sebelah sini ya jadi ini menumpuhnya kurang bagus ya biasanya seperti itu jadi kita agak geser masuk ke dalam sedikit kira-kira setengah dari plat yang kita mau tambahkan dan setengah dari plat yang mau kita tambahkan atau dari tebal dari TS ya tebal dari sayap dari profil yang sudah ada Oke Oke langsung saja saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi dari profil-profil yang mengisi dari format Excel yang sudah saya buka yang penambah kita tentukan dulu WF nya ini WF atau atau ini ya profil kali ini eh dia berapa ya misalnya yang dia ada itu misalnya WF 300 150 misalnya ini ya misalnya ini nomornya 100 jadi kita masukkan saja ini nomornya sehatus Oke secara otomatis ini berganti ya Jadi ini ada rumusnya nih di atas ini ada rumusnya setiap ini ada rumusnya berbeda-beda nih rumusnya jadi secara ya otomatis dia eh berganti ya kalau saya ganti eh angkanya ini misalnya 101 nah diesel ganti kita pakai yang 100 tadi yang WF 300 kali 150 oke kemudian JP JP adalah lebar ini ya lebar ini lebar ini adalah setengah dari lebar ini atau lebar ini saya masukkan setengah dari lebar plat yang mau kita gunakan ya gunakan ya ini rumusnya ya nilainya ini dari sini oke kemudian H ada H adalah panjang plat yang kita mau oh gunakan nih Hane ya panjangnya Oke nilainya eh rumusnya ini nilainya dari sini dan ini oke kemudian eh profil yang digunakan adalah ini secara otomatisnya ada rumusnya ya WF 300 ini rumusnya 150 ini rumusnya nilainya dari sini kemudian 6,5 cm ini rumusnya nilainya dari sini dari 6,5 mili kemudian eh ini rumusnya 9 mili ya dari sini ini dari sini nilainya Oke kemudian tebal plat tebal plat yang kita mau gunakan misalnya 5 6 mili ya 6 mili 6 mili kita masukkan 6 mili otomatis ini berganti ya setelah kita masukkan 6 mili ini berganti otomatis ini hanya konversi saja dari mili ke senti Oke kemudian APB APB adalah eh luas dari profil yang kita tambahkan ini satu profil ini ya ini luasnya jadi luasnya ini rumusnya nilainya dari sini ya kemudian atau totalnya atau luas totalnya ini rumusnya nilainya ini dari sini dan dari sini jadi nah ini profil ini luas profil ini ditambah ini dan ini Oke setelah kita menentukan profil kita mencari titik berat titik berat adalah titik berat dari profil ini adalah di sini ya di sini ya pertemuan antara XO dan yu ya Oke kita cari itu kita cari yu yu rumusnya adalah sigma ai kali yu ai adalah luas profil luas per profil dikali yi adalah jarak yi ya jarak yi detik berat profil ini dimana jarak dari bak dari pesnya ini berapa jenya ya untuk besinya ya kira-kira berapa oke ini rumusnya nilainya dari sini ini untuk profil yang eh ha kemudian of profil ini ya WF atau Habib kemudian ini nilainya rumus dari sini nilainya dari sini dan ini ini untuk profil yang satu plat penambahan yang satu kemudian ini ini rumusnya nilainya dari sini dan ini ini untuk profil yang dua oke kemudian A ini adalah nilainya dari sini ini adalah jumlah atau jumlah dari luasan profil yang sudah kita modifikasi oke oke ya ini adalah rumusnya hasil dari ini ya ini ini ada hasilnya jadi ini yu adalah jaraknya dari 15 cm oke kemudian kita sudah cari yu kemudian kita cari XO XO rumusnya sigma dari ai dan XI sama ai adalah luas kemudian XI adalah jarak dari base ini ya titik nol ini ke X arah ke X ya tadi arah y ini ini arah ke X Oke per ai atau luas profil luas profil jumlah luas profil Oke ini rumusnya nilainya dari sini ini untuk yang eh profil kemudian ini ya ini rumusnya nilainya dari sini ini untuk yang plat sebelah kiri kemudian ini rumusnya nilainya ini untuk plat yang sebelah kanan oke kemudian ini adalah jumlah luas nilainya dari sini ya ini untuk luas keseluruhan Oke ini adalah rumusnya nilainya dari sini dan ini kita dapatkan atau 7,5 cm untuk XO jadi XO nya ini 7,5 cm Oke titik berat sudah kita hitung kemudian kita menghitung momen inersia momen inersia ini tidak sulit sebenarnya ini jumlah dari momen inersia yang profil-profil yang kita gabungkan ya ya Oke ini XRX1 ini yang profil ini kemudian XP1 ini profil yang sebelah kiri kemudian X XP2 ini profil yang sebelah kanan X1 X1 ya ini rumusnya nilainya dari sini ya yang sebelah sini ya kemudian ini rumusnya nilainya dari sini ini yang sebelah kanan Oke ini nilainya ini adalah penjumlahan dari ini kita dapat X adalah ini nilainya cm pangkat 4 Oke kemudian ya kita kita lanjut mencari IE sigma IE atau jumlah dari semua momen inersia Y dari profil yang kita gabungkan ini IE1 untuk yang tengah ini ya profil kemudian IEP1 adalah plat yang sebelah kiri IEP2 adalah plat yang sebelah nah IE1 ini rumusnya nilainya dari sini kemudian IEP1 ini rumusnya ya nilainya dari sini ya ini rumusnya Oke ini adalah penjumlahan dari ketiga ini ya ini rumusnya nilainya dari sini dan kita sudah mendapatkan IE nya dengan nilai ini cm pangkat 4 Oke kita sudah mendapatkan moment inersia ya kemudian kita mencari moment tahanan ya ini singkat dengan WX WX sampai dengan IEX per EX ya IEX per EX Oke EX adalah moment inersia DX EX adalah jarak eh eh titik berat ke arah eh ya ke arah X atau ke arah X luar di sini ya eh keluar tanya 5 di sini ya ah jadi di arah X berarti eh dia yang paling jauh dari titik berat sebelah kanan kalau sebelah kiri ke atas sebelah ke atas ke atas sebelah bawah yang paling jauh ya sebelah kanan untuk XL sebelah kanan dan sebelah kiri Oke ya ini adalah nilainya nilainya dari sini kemudian ini adalah X nya ini X ya dari sini kemudian X nilainya dari sini ini adalah rumusnya dari rumus ini ya hasilnya dari rumus ini ini kita dapat untuk WX kemudian WI sama Y per IY IY adalah moment inersia di Y kemudian eh 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 adalah jarak terluar dari eh titik berat ya jarak terluar dari titik berat Oke iya ini nilainya dari sini kemudian EY ini adalah nilainya dari sini ya oke eh 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 ini untuk rumusnya ya rumusnya nilainya dari sini ini sudah dapatkan ya untuk WI nya ya nilainya setiap sudah dapatkan Oke momen inersia kita sudah cari sudah hitung kemudian kita menghitung radius of duration atau EX atau di kalau di tabel Morisco itu ZX dalam ininya ya eh eh sorry dalam eh radius duration itu ya EX sorry momen tahanan itulah yang disini WX ya di profil itu adalah ZX oke eh EX adalah akar dari EX per A EX adalah moment inersia profil ini yang sudah kita gabung kemudian A adalah luas dari profil ini yang sudah kita gabung jadi ini adalah EX ini eh rumusnya nilainya dari sini ini kemudian ini adalah A nilainya dari rumusnya ini nilainya dari sini ya ini adalah eh hasil dari rumus yang ada di sini ya ini kita sudah mendapatkan EX EX dan kemudian kita cari Y ya oke eh ini adalah akar dari Y per A Y adalah eh moment inersia di Y kemudian A adalah luas profil oke ini adalah moment inersia ya iya iya Indonesia Y profil ini kemudian ini adalah luas profil ini adalah luas profil ini dan ini adalah hasil dari rumus yang ini ya ini ini rumusnya hasil dari sini Oke kita sudah dapatkan i-nya untuk profil yang kita mau gunakan ya jadi kita ambil kesimpulan bahwa profil yang kita gunakan yaitu 350 WF 300-356 setengah dan 9 milik meter ya ini ada rumusnya nilainya dari mana bisa dilihat kemudian plat yang kita gunakan adalah dua kali 294 kali 6 milik jadi duanya 12 ya tebalnya eh eh panjangnya 294 dan tebalnya adalah 6 milik Oke ini nilai EX ini nilai Y ini nilai WX ini nilai W Y ini adalah berat ya berat profil yang sudah kita gabung kemudian ini EX EX dan ini Y oke pembahasan kita untuk moment inersia moment tahanan dan radius of grace dan profil WF kombinasi yaitu menghitung menentukan aplat yang mau menggunakan profil yang kita mau gunakan kemudian kita sudah menghitung titik berat kemudian itu moment inersia meet menghitung moment tahanan dan radius of grace of grace jadi untuk pembahasan ini kita selesai ya dalam menghitung moment inersia tahanan dan radius of grace profil kombinasi tipe 2 oke terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan klik lonceng dan anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati